Mirsa untuk menggenjot angka vaksinasi pada anak, sejumlah UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut gelar vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Setelah Bupati Kabupaten Talaut menjanangkan vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun pada Jumat 4 Februari lalu, sejumlah UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten Talaut langsung menggelar vaksinasi bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Terpantau di Sekolah SDN Impres 482 Salibabu serta beberapa sekolah lainnya yang ada di Pulau Salibabu sangat antusias mengikuti vaksinasi kali ini. Kepala Puskesmas Salibabu Dr. Talmi BE mengatakan dari total target 553 siswa khususnya yang ada di Kecamatan Salibabu, kini telah mencapai kurang lebih 50 persen dan sisanya akan diselesaikan hingga 2-3 hari ke depan. Untuk UPTD Puskesmas Salibabu, sejak pencarangan yang dilakukan oleh Bapak Bupati minggu yang lalu, dan sebagai tindak lanjut kami sampai dengan hari ini, kegiatan vaksinasi sudah kami lakukan di tiga sekolah dan sudah mencapai hampir kurang lebih 50 persen. Dari total 553 sasaran yang sudah kami laksanakan sampai dengan hari ini, sudah mencapai 253 orang. Sementara itu Magdalena Sasaleno, selaku Kepala Sekolah di SDN Impres 482 Salibabu, sangat mengapresiasi langkah yang telah dilakukan pihak UPTD Puskesmas Salibabu. Sebab menurutnya hampir 100 persen siswanya yang ada di lingkungan sekolahnya telah divaksin, walau ada beberapa siswa yang tak bisa divaksin dikarenakan alasan kesehatan. Sekolah kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi upaya ataupun tindak lanjut yang boleh dilakukan oleh tim medis. Dalam hari ini, ibu dokter bersama dengan tim yang sudah berupaya untuk melakukan vaksinasi anak yang berumur 6-11 tahun. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa karena sejak hari pertama pencanangan sampai saat ini, vaksinasi sudah terlaksana dengan baik. Dan tentu itu ada upaya untuk kerjasama yang baik tentu dari tim medis yang sampai hari ini yang begitu eksis dan semangat melakukan vaksinasi terhadap anak-anak. Kepala Sekolah juga berharap di sisa waktu yang telah ditentukan, pihaknya akan berupaya agar seluruh siswa yang ada di lingkungan sekolahnya dapat menerima vaksinasi. Dari Talaut, Alfred Tumanung melaporkan untuk Kawanwa TV.